Oke, selamat siang ya, kali ini konten saya mengenai... Jadi ini bolam-bolam tipe H7 ya, untuk mobil yang saya sebutkan ya, yang menggunakan tipe H7 lah pokoknya. Umumnya adalah yang mulai mobil sejuta umat ini yaitu Wuling ya, Wuling Convero, Wuling Cortez. Ya, kalau di mobil-mobil lain seperti Sifrolet, Captiva, Trailblazer, mobil-mobil yang Ford, seperti itu yang mobil-mobil ke Eropa-Eropaan ya, menggunakan tipe H7 seperti Subaru juga H7 ya. Jadi untuk mobil Jepang atau mobil Korea atau mobil China, made in China ya, yang ke Eropa-Eropaan. Kebanyakan menggunakan tipe H7. Jadi untuk mobil Wuling ya, DFS Car Glory, Ford ya, Ford Fiesta atau Ford apapun, Sifrolet, Captiva ya, Trailblazer, ya macam-macam lah. Pokoknya H7 ya, ini untuk H7. Nah, ini konten H7 bisa Anda lihat ya, jadi kalau Anda berminat tipe bolam H7, nah saya akan membahas beberapa tipe. Nah, kalau Anda berminat, bolam ini Anda bisa order di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee, atau di Lazada ya. Anda bisa order di WhatsApp 0898-269-3838. Mohon maaf, saya tidak menerima COD ya. Mohon maaf, saya tidak menerima COD, Anda bisa beli langsung di online marketplace ini ya. Nah, buat Anda yang tidak paham, apa sih itu marketplace, jadi Anda transfer ke rekening di pembayaran di marketplace. Ya, saya belum menerima uangnya. Barang sudah dikirim, sudah sampai, baru uang bisa cair ke tempat saya. Ya, seperti itu. Jadi, saya tidak perlu penjelasan panjang lebar, karena ada orang yang, Pak, mau COD aja, takut nggak dikirim. Ya, kalau takut nggak dikirim, ya Anda jangan transfer ke BCA, Anda order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Ya, oke. Oke, kita akan membuktikan berapa tingkat keterangannya masing-masing ini Bukalapak, ya. Masing-masing ini Bukalapak dengan alat juga, ya. Dan apa bedanya, apa keunggulannya, apa kelemahannya, apa kelebihannya. Nah, Bukalapak-Bukalapak ini peruntukannya untuk apa aja, ya Anda sesuaikan dengan budgetnya. Ya, kita akan urutkan dulu, ya. Kita akan urutkan dulu dari harga dan tingkat keterangan. Ya, jadi ini paling mahal, ini paling murah. Ya, ini paling murah, ini paling mahal, ini paling terang, ini kedua terang, ini ketiga terang, ini paling bawah. Sebenarnya ada lagi yang di sini, satu lagi, tapi kita tidak review lah. Itu sih sebaiknya untuk motor aja, ya. Motor-motor Moge atau Ninja 250 atau R25 yang menggunakan tipe bolam H7. Tapi kalau ini lebih prefer buat mobil lah, ya. Kalau itu kelihatannya buat motor atau buat aplikasi khusus karena bentuknya mini. Ya, tapi kalau ini biasanya saya rekomendasi untuk mobil. Jadi kalau untuk mobil, Anda belilah tipe ini, ya. Nah, ini, ini bolam sudah legend. Ya, kita sudah jual 3-4 tahun nih, bolam ini. Bolam ini sangat awet, ya. Ya, dan yang versi sekarang, yang terbaru, kita sudah upgrade juga di kipasnya. Jadi kalau yang versi lawal-awal, kipasnya jalannya lemes. Versi terbaru, kipasnya sudah lebih kencang. Kipenya XHP 52nd Generation 30 Watt ini. Ya, nah kalau ini 35, ini juga sudah versi upgrade. Jadi yang versi dulu, casingnya warna biru. Nah, versi yang baru kita sudah upgrade 3 warna. Lebih terang, naik wattnya sedikit dibandingkan versi lama. Dan kipasnya juga lebih kencang. Bodi material heatsinknya lebih cepat untuk melepas panas. Nah, yang ini adalah versi double cooper. Ini sama dengan versi ini. Tetapi yang ini sudah di upgrade. Apa yang di upgrade? Chipnya. Nah, satu, menggunakan otomotif chip. Kedua, wattnya naik. Ya, sekitar 50 Watt. Ini 30 Watt, ini 50 Watt. Jadi ini sekitar 45 sampai 50 Watt. Jadi ini 30, ini 45an. Naiklah, pokoknya sekitar 15 sampai 20 Watt. Menggunakan otomotif chip. Kipas juga sudah upgrade lebih kencang. Dan ini adalah versi paling terang saat ini dengan teknologi terkini. Yaitu double heat pipe. Ini 55 Watt real. Ini sekitar 45, 50. Ini 35, ini 30. Kita berbicara di sini adalah real. Kita tidak mau tipu-menipu soal wattnya. Makanya kita akan ukur menggunakan alat ukur. Oke, banyak yang bertanya merek Bohlam ini apa? Merek Bohlam ini adalah Juragan Lampu Jungkiwenas. Juragan Lampu Jungkiwenas. Masing-masing Bohlam ini ada logonya. Ini emboss Juragan Lampu. Ini di sini ada emboss Jungkiwenas. Di Bohlamnya ini ada emboss Jungkiwenas. Di sini juga ada emboss Juragan Lampu. Di sini ada emboss JL. JL itu artinya Juragan Lampu. Nah, selain itu masing-masing Bohlam ini ada segel stiker logo JL. Jadi kalau Anda pastikan beli yang ada emboss Juragan Lampu Jungkiwenas atau ada stiker embossnya. Kenapa? Karena ini barang asli produk yang kita keluarkan. Karena banyak di online shop pedagang lain numpang tenar. Numpang ikut menjual padahal barangnya bukan produk dari saya. Jadi Anda sebagai calon pembeli harus hati-hati. Karena Bohlam yang saya keluarkan sudah versi upgrade, sudah disetting, sudah kalibrasi. Harga memang agak lebih mahal dibandingkan kompetitor. Kadang-kadang kompetitor cuma numpang judul sama padahal barangnya bukan. Itu Anda harus berhati-hati. Karena kita sudah versi upgrade semua. Kipasnya lebih cepat, tahan air, wattnya lebih naik, lebih besar. Tujuannya apa? Supaya lebih terang. Nah, makanya kalau Anda mau beli, silakan beli di official store saya. Di Bukalapak, Juragan Lampu atau Jungkiwenas. Di Tokopedia, saya punya Juragan Lampu Jungkiwenas, Jungkiwenas atau reseller Juragan Lampu. Di Shopee, Jungkiwenas Juragan Lampu, Jungkiwenas F3 Moto Lighting. Yang terbaru di Lasada, Jungkiwenas Juragan Lampu. Anda bisa WhatsApp saya 0898-269-3838. Anda bisa follow Instagram saya, Jungkiwenas Juragan Lampu atau Jungkiwenas. Kenapa ada akun berbeda-beda atau ada dua akun yang mengelola beda-beda orangnya? Oke? Nah, tapi itu adalah official akun kita. Di Lasada, saya baru jual, baru mulai menjual. Kenapa? Karena saya merasa menjual di Tokopedia, biaya adminnya gila bro. Potongannya gede. Di Bukalapak juga baru naik, mengikuti yang lain. Di Shopee apalagi, potongan adminnya gede banget. Memang Anda sebagai pembeli enak, bisa memasukkan voucher, bisa memasukkan ongkos kirim gratis, segala macem. Vouchernya, itu yang nanggung adalah siapa? Saya sendiri yang sebagai pedagang sebenarnya. Jadi kita dipotong biaya admin. Kalau Anda mau lebih murah, tentu tanpa biaya admin, saya bisa kasih lebih murah. Dan saat ini free ongkos kirim gratis, kita kirim menggunakan JNT, Anda silakan order melalui WhatsApp. Tentu di marketplace ini akan lebih mahal. Kenapa? Karena saya menambahkan biaya admin. Karena kita di charge oleh marketplace tersebut, mau nggak mau harganya kita tambahkan. Oke ya, jadi hati-hati buat Anda yang menjual, yang mau beli, hati-hati bukan produk saya, tapi ngaku-ngaku produk saya. Oke, syarat bolam bagus satu adalah what dan looks-nya harus besar. Besarnya ini dalam artian harus sesuai dengan fakta. Jangan cuma deskripsinya besar, tetapi kenyataannya realnya kecil. Saya ulang, bolam H7 itu adalah pabrikan halogen seperti ini. Kalau HID, Anda beli bolamnya seperti ini, tipe H7. Saya sudah tidak merekomendasikan HID, kenapa? Karena HID panasnya lebih panas daripada LED ini. Lama-kelamaan akan membuat reflektor keriput, mikanya pecah-pecah rambut, butok warna kuning, dan krom-kromannya menjadi tidak mengkilap. Karena HID lebih panas dibandingkan LED. Lebih panas halogen memang. Halogen paling panas, kedua HID panas, ketiga LED yang panas. Jadi LED masih lebih, boleh dibilang masih lebih adem terhadap mica atau reflektor. LED akan panas di dalam diri dia sendiri. Makanya LED ini ada kipas. Kipasnya itu perlu di upgrade, upgrade, upgrade. Kenapa saya selalu ngomong upgrade soal kipas? Kipas tahan air. Nyawanya LED itu adalah di kipas. Makanya kenapa kita concern sekali soal kipas? Itu bedanya saya dengan pedagang lain yang menjual LED. Saya selalu upgrade wattnya, terutama di kipas. Watt dinaikkan, kipas juga harus dinaikkan. Supaya lebih kencang, supaya lebih dingin. Tujuannya adalah itu. Jadi Anda harus tahu. Oke. Watt dan looksnya harus besar. Siarat bolam pertama yang bagus. Besarnya di sini maksudnya bukan yang besar, Anda harus beli yang besar. Bukan. Tetapi harus sesuai dengan fakta. Faktanya adalah ini 30 watt. Ini adalah 35 watt. Ini adalah 40 sampai 50 watt. Ini adalah 55 watt. Karena kenapa? Banyak pedagang menulis deskripsi indah-indah. Indah ditulis segede-gedenya. Kenapa ditulis segede-gedenya? Tujuannya adalah supaya Anda beli. Tetapi kenyataannya tidak sesuai. Anda kadang-kadang di online suka melihat bolam ini. Wah mirip ya dengan pedagang lain. Anda belum tentu bisa bilang barang ini sama. Karena kenapa? Anda bisa lihat fisik sama. Tetapi daleman bisa berbeda. Anda tahu dong jam G-Shock Anda beli di online di Shopee. Anda search G-Shock. Ada G-Shock asli, ada G-Shock KW, ada G-Shock BM, ada segala macam. Harga berbeda-beda. Kalau yang palsu mungkin sama dengan original. Harga murah. Tetapi mesinnya belum tentu sama. Jadi untuk Anda hati-hati. Karena memang saya sebagai manusia, Anda juga manusia beli barang maunya yang murah. Betul nggak? Betul. Saya juga mau makan stick yang tebal, yang enak, tapi gretongan. Bener nggak? Semua itu orang seperti itu hidup. Kalau perlu ada gratisan, kita ambil gratisan. Bener nggak? Kalau perlu ada yang murah, kita beli yang murah. Kenapa? Saya manusia, Anda manusia. Tidak sama, saya juga pasti begitu. Mau beli barang yang paling murah, tapi bagus. Nah, kita harus melihat hukum alam atau hukum ekonomi itu tidak begitu. Ada harga, ada kualitas. Fisik bisa terlihat sama, tetapi daleman belum tentu. Powernya belum tentu, kipasnya belum tentu, segala macamnya belum tentu. Jadi buat Anda harus berhati-hati. Karena banyak barang kawe, banyak barang kopi, banyak barang klon. Harus hati-hati. Nah, what dan looks harus sesuai dengan fakta. Faktanya adalah harus sesuai dengan apa yang diukur. Jangan Anda percaya dengan deskripsi. Ada orang masih bertanya kepada saya, padahal saya sudah mengajarkan orang itu menjadi pintar. Pak, jangan patokkan terhadap lumen. Ada pedagang bilang bolam ini 30 ribu lumen. Ada pedagang bilang bolam ini 20 ribu lumen. Ada pedagang bilang 15 ribu lumen. Anda sebagai pembeli, kalau Anda percaya, berarti Anda IQ-nya masih rendah. Saya ngomong begini, bukannya saya menghina Anda, tetapi saya mengajarkan Anda supaya menjadi IQ yang tinggi. Jangan IQ jongkok. Kenapa? Karena pedagang, namanya pedagang buat mencari keuntungan. Jadi dia pasti akan bilang setinggi-tingginya atau sebagus-bagusnya. Contohnya Anda ke tukang gorengan, Anda beli pisang. Bang, pisangnya manis nggak? Abang gorengan nggak mungkin bilang nggak manis. Atau Anda ke pasar beli buah bang, duriannya bagus nggak pasti dibilang bagus. Semua pasti begitu. Karena kalau dia bilang nggak manis, pasti pedagangan dia nggak laku. Bener nggak? Nah, di sini saya berusaha menyajikan sesuai dengan fakta. Saya tidak bisa menyebutkan berapa lumennya, karena saya tidak mempunyai alat ukurnya. Saya tidak mempunyai alat ukur lumen. Saya mempunyai alat ukur ini. Hati-hati konten saya suka di-cut, terus diambil oleh pedagang lain untuk menjadikan dia konten dia. Nah, ini alat adalah Junki Wenas Juragan Lampu punya. Saya tidak mau konten saya diambil sama orang, karena banyak juga customer tertipu. Main di-capture, di-screenshot. Hati-hati, bro. Hati-hati tertipu. Nah, saya tidak mau menipu Anda, dan saya juga tidak mau ditipu jadi orang. Jadi, saya beli barang, saya juga mau ditipu. Jadi, saya menjual barang, saya juga tidak mau menipu orang. Jadi, istilahnya kita berjualanlah yang jujur. Nah, jujurnya ini kita akan hasilkan dari alat ini. Nah, ada juga pedagang mengikut menjual dengan alat luxmeter seperti ini. Nah, alat luxmeter seperti ini banyak bisa dicurangi. Karena jarak ukur, makin dekat diukur, makin besar luxnya. Makin jauh akan makin kecil. Tentu pedagang akan diukur segede-gede mungkin supaya Anda beli produknya dia. Jadi, saya sudah meninggalkan alat ukur seperti ini. Kenapa? Karena banyak errornya, banyak bisa dicuranginnya. Kalau Anda mengukur penggunakan alat ini, alat lab, tidak mungkin bisa dicurangi. Karena dia akan nol. Ini Anda nyalakan, dia akan nol. Sebentar, saya nyalakan dulu, colok dulu ke listrik. Nah, ini akan nol. Saya tidak tahu, terlihat tidak di kamera. Nah, ini akan nol dan ini akan nol. Nah, jika alat ini Anda nyalakan, dia tidak terbaca nol. Dia akan terbaca ada angka. Angka ini adalah angka di lingkungan. Jadi, kalau Anda membuat konten di tempat yang lebih terang, angka awalnya sudah lebih gede, 100, 200, atau 300. Dan jarak ukur. Makin didekatkan, akan makin terang. Ya, seperti itu. Jadi, tidak menjadi hal yang valid atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa sih alat yang bisa dipertanggungjawabkan? Contohnya begini. Anda punya berat badan 80 kg. Anda ukur timbangan di rumah Anda dengan Anda ukur di timbangan rumah sakit. Itu harus sama 80 kg. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Anda beli buah di pasar, mangga 1 kg. Anda timbang di rumah 1 kg juga. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Alatnya, timbangannya. Nah, alat ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau alat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena Anda mengukur di sini segini, bisa juga Anda mengukur di tempat lain berbeda hasilnya. Bisa didekatkan, dimajukan, dijauhkan, diputer, segala macam. Dia akan berubah hasilnya. Sedang Anda mesti pegang. Tinggi rendahnya bola mempengaruhi. Jarak jauh dekatnya bola mempengaruhi hasil. Sedangkan kalau ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini mengukur dengan ditaruh di sini bolanya. Jarak ukurnya sudah sama. Nah, ini bolam pertama yang akan kita ukur. Ini adalah kandidat bolam pertama yang akan kita ukur. Kita akan menaruh ini di sini. Kita akan menaruh ini di sini. Kita akan mengkonekkan dia punya power supply. Nah, ini sudah dinyalakan dan ini angkanya 0. Ini adalah untuk wattmeter dan ini adalah untuk luxmeter. Kita akan nyalakan powernya terbaca berapa. Powernya 32 watt. Tadi saya sebut di awal 30 watt saja. Saya tidak suka membesar-besarkan nilai watt. Tetapi saya lebih suka mengecil-ngecilkan nilai watt. Saya suka mengecilkan nilai watt. Kenapa? Supaya Anda beli. Wah, hasilnya lumayan ya. Jangan kan. Jangan Anda bilang wattnya gede tapi kok hasilnya memble. Jangan. Malu kita. Nah, ini 32 watt 3100. Sekian. Kita akan mengukur satu persatu dulu wattnya. Ya, 32 watt 3.000 sekian. Oke? Kandidat bolam kedua yang akan kita ukur. Nah, ini adalah satu warna ya. 30 watt satu warna 5.500 Kelvin. Nah, ini bolam kandidat kedua yang akan kita ukur. Nah, kita nyalakan terbaca 37, sekian. 37 watt dan dia 3.300. 3.200 ya. Bolam ini bisa tiga warna bro. Jadi bisa berubah warna. Nah, ini di versi warna putihnya. 6.000 Kelvin, 3.100an. Kita matikan, nyalakan lagi. Ini di warna putih kuningnya dia 34, sekian. Looknya sama sekitar 3.000an. Ini di warna kuningnya. 36 watt di 2.200an look. Ya. Jadi Anda bisa dapat perbandingan. Kalau Anda lupa angka-angkanya, Anda silakan replay sendiri videonya. Karena saya juga lupa bro. Tiap hari. Tiap hari kita ngafalin angka-angka ya. Mabok. Jadi buat Anda calon pembeli, Anda nonton aja langsung dah. Saya juga ditanya, kadang-kadang suka lupa bro. Angka udah terlalu banyak bro. Ya. Nah, ini yang versi upgrade kita akan ukur. Nah. 52 watt. Ya. Luxinya sekitar 4.800an saat ini. Ya. Anda lihat sendiri, Anda hafalin sendiri. Jadi Anda sesuaikan budgetnya. Menurut Anda yang mana yang bagus, Anda boleh beli. Ya. 50 watt. Saat ini 51. 4.600an looks-nya. Ya. 4.500an saat ini. Oke. Nah. Yang terakhir, ini adalah yang paling terang. Nah. Saya mau men-setting ini. Bukan men-setting. Saya mau masang ini. Ini harus dibuka dulu bautnya. Jadi, nyoba yang ini agak lama ya. Sebentar. Saya buka dulu wautnya, bro. Bentar. Kita buka dulu. Kita pasangin dulu dia punya konektornya. Kita pasangin dulu konektornya. Ya. Kita pasangin sebentar. Nah, ini udah kita pasang. Nah, kita nyalakan. Terbaca berapa? 57. Terbaca 4.800 sekian. 4.700 saat ini. 58 wattnya. Jadi, memang yang versi ini adalah versi paling terang. Ya. Saya nggak usah ngetesin halogen lah ya. Halogen udah pasti keok lah. Ya. Anda mau pakai Osram Nightbreaker juga oke. Kita adu. Nggak masalah. Ya. LED udah paling terang lah saat ini dibandingkan HID. Ya. HID udah kalah terang, bro. Dibandingkan LED. Ya. Jadi, LED ini udah LED yang terang-terang lah. Ya. Bukan LED yang abal-abal. Ya. Oke, kita lepas dulu ininya. Balikin dulu. Oke, udah kita lepas. Ya. Jadi, Anda sudah menyimak mana yang paling oke, mana yang kurang oke menurut Anda. Anda sesuaikan budgetnya. Ya. Ini 5.500 Kelvin. Warnanya putih masih ke kuning. Ini bisa tiga warna. 4.300 Kelvin, 3.000 Kelvin, 6.000 Kelvin. Ini juga 5.500 Kelvin. Ini 6.000 Kelvin. Ini paling terang. Ini kedua terang. Ini ketiga terang. Ini paling bawah. Ada yang lebih bawah lagi. Ya. Tapi, kita tidak sajikan datanya untuk mobil. Karena itu sebenarnya saya jual banyak untuk motor. Ya. Harganya memang lebih murah. Ya. Nah, itu adalah fakta what dan looks-nya. Angkanya berapa? Tadi Anda lihat sendiri. Saya nggak hafal. Ya. Karena tiap hari ngomongin angka lupa, bro. Nah, syarat kedua bolam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Tadi what-nya sudah sekian. Look-nya sudah sekian. Nggak boleh ngedrop. Ya. Ada LED di pasaran. Ya. Kita coba di sini. Nyalakan begini di ruangan suhu temperatur begini. Itu ngedrop. Nah, itu nggak bagus. Saya nggak mau jual. Kenapa sih saya menjual LED-LED ini? Karena ini memiliki syarat bolam bagus. Banyak di pasaran menjual LED yang murah-murah banyak, yang mahal-mahal banyak, tetapi kualitasnya nggak sesuai. Ya. Ada harga, ada kualitas lah. Ya. Ada orang demen beli yang dari online shop luar negeri. Saya sarankan mendingan Anda nggak usah beli dari luar negeri. Kenapa? Karena ribet. Walaupun dia bilang ada garansi, nanti Anda mau klaim garansinya ribet. Kenapa? Karena LED ini di kemungkinan akan ada kerusakan pas pada saat Anda pakai. Makanya kita menjual pun ada garansi. Ya. Anda tahu dong Anda sebagai customer kalau ditanya bos jadi beli nggak? Lama dia transfer atau lama dia order. Giliran kalau ada komplain. Giliran ada komplain. Langsung itu barang dikirim mau saat itu juga ditukar. Ya. Itu sifat manusia, bro. Nah, kita juga tahu sebagai pedagang yang mengutamakan service. Mau nggak mau kita harus langsung tukarkan juga. Nah, maksud saya adalah kalau Anda beli di luar negeri, online shop luar negeri, ribet Anda tukar garansinya, bro. Ya. Seperti itu. Jadi makanya urungkanlah Anda niat beli dari luar negeri. Kenapa? Karena akan menyulitkan Anda istilahnya boleh dibilang tanpa garansi lah. Karena susah untuk mengklaim garansinya kalau seller ada di luar negeri. Barang-barang ini ada di dalam negeri. di Indonesia dan ini ready stock tidak PO. Ya. Nggak usah Anda pre-order, Anda tinggal order di online shop ini bebas dimanapun. Orderan begitu, orderan masuk kita akan langsung segera kirim. Nggak usah pakai PO-PO. Ya. Saya sudah bilang. Tidak pakai PO-PO. PO itu adalah pre-order. Nggak usah pakai PO-PO Anda DP. Anda order masuk kita langsung kirim. Ya. Karena ada pedagang juga yang pakai PO-PO, bro. Ya. Nah, yang begitu-begituan kita enggak deh. Ini barang semua ready stock. Ya. Anda sebagai bengkel Anda mau order ini 100 set. 100 set, 100 set. Kita ready, bro. Ya. Oke. Jadi kita bukan penjual yang PO-PO, PA-PO. Ready stock. Ya. Jadi syarat kedua bolam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Saya jamin bolam ini tidak ada yang ngedrop. Tetapi ada bolam ini yang bergantung kepada suhu lingkungan. Kalau suhunya terlalu panas dia akan menurunkan wattnya. Suhunya lingkungannya dingin dia akan kembali menaikkan wattnya. Jadi bervariabel. Ya. Beda dengan ngedrop. Kalau ngedrop sudah turun dia tidak mau naik lagi. LED ini tidak ngedrop saya jamin. Karena kenapa saya sudah menguji menggunakan alat ukur ini. Kita nyalakan 5 jam. Ya segitu-segitu aja. Ya wattnya segitu-segitu aja. Syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable. Ini penting. Semua LED ini bisa adjustable. Ya. Adjustable itu artinya bisa diputar. Diputar. Ya. Diputar. Ya. Ini bisa diputar semua. Bahkan ada yang bisa ditarik maju dan didorong mundur. Ya. Semua ini bisa diputar. Bisa ditarik maju dan didorong mundur. Ya. Bisa ditarik maju dan didorong mundur. Saya sudah bilang. syarat bolam bagus itu harus bisa adjustable. Kenapa harus bisa adjustable? Karena LED ini kan ada bayangan gelap. Ya. Bayangan gelap itu harus bisa diputar atau digeser. Atau untuk memfokuskan sinar. Makanya kenapa belilah LED yang adjustable. Nah. Ini bayangan gelap. LED ini bayangan gelap paling kecil nih. Hampir tidak ada bayangan gelap. Ya. Nah. LED ini kita tunjukkan bayangan gelapnya ada atau tidak. Susah banget. Nah. Ini LED bayangan gelapnya juga kecil. Ya. Makin kecil makin bagus makin tidak gelap makin bagus. Ya. Ini bayangan gelapnya kecil. ini juga bayangan gelapnya kecil. Tuh. Anda bisa lihat di tembok. Ya. Makin tidak gelap makin kecil makin bagus. Ya. Nah. Ini juga bayangan gelapnya kecil dan tidak gelap. Ya. bayangan gelap makin kecil makin bagus makin tidak gelap makin bagus. Syarat selanjutnya tidak boleh storing bolam ini semua tidak storing. Ya. Tidak mengganggu radio mobil tidak mengganggu elektronik kerja elektronik mobil Anda apalagi Anda mobilnya mobil Eropa. Ya. Tidak perlu kita ngomong pakai canvas-canvas apa sih itulah canvas-canvas intinya pokoknya kalau ini saya jamin tidak mengganggu kelistrikan elektrik di mobil Anda intinya gitu aja dah. Ya. Saya tidak perlu jelaskan apa itu canvas ini itu intinya tidak mengganggu dan tidak storing lah. Ya. Anda tinggal pasang tinggal colok. syarat selanjutnya adalah soal teknologi pendinginan. Teknologi pendinginan ini ya double cooper ini juga double cooper ini double cooper ini double cooper double heat pipe. Memang ini paling maju. Paling maju teknologi pendinginan. Tapi ini juga bukannya nggak maju ini maju bro. Dibandingkan Philip Osram ini jauh. Ini double cooper bukan single cooper. Ya. Dan Anda lihat lihat-lihat yang saya jual selalu driverless. Drivernya di mana? Driver di dalam. Balasnya di dalam. Jadi Anda pemasangan tinggal colok soket selesai. Ya. Kabel ini sudah dirajut oleh nilon. Sama ini juga ya tinggal colok soketnya. Kalau dicolok begini nggak nyala tinggal balik ini juga sudah dirajut oleh nilon. Ya. Balasnya di mana? Balasnya di dalam. Apa sih itu balas atau apa sih itu driver? Jadi yang ada kotak-kotaknya itu. Jadi kalau LED yang ada kotak-kotaknya itu itu adalah LED teknologi lama. Teknologi jadul. Kenapa? Karena partnya besar-besar. Sedangkan ini partnya di mana? Partnya di dalam. Ditanem. Ya. Kecil. Jadi sudah teknologinya sudah nano. Sekarang charger handphone charger laptop itu segede charger handphone. Kenapa? Karena teknologinya elektronik makin mengecil makin nano. Ya. Sudah teknologinya galium nitrite. Bukan udah bukan silikon lagi. Ya. Jadi kecil. Ya. Sama ini juga inside. Nah. Kita berbicara soal pendinginan. Pendinginan ini kipasnya ini RPM-nya itu harus kita upgrade kita cepetin. Nah. Upgrade kipas itu kita buktikan dengan alat yang namanya tachometer. 9000 RPM. 30.000 RPM. Itu kita pakai alat. Nah. Tapi ini memang mesti dibuka heatsink-nya ya. Video percobaan itu ada di video saya sebelumnya. Anda bisa lihat di YouTube. Kita buka casing-nya. Kita kencengin. Kita nyalain kencengnya seberapa. Kita ukur menggunakan tachometer. Itu ada di YouTube video saya. Jadi Anda bisa nonton. Kita hanya membahas soal led-nya ini untuk mobil-mobil yang menggunakan tipe H7 ya. Sifro led, bullying. Ini rekomendasinya. Mobil yang standar-standar ke-eropaan lah di Indonesia. Karena kalau Eropa-eropaan menggunakan H7 biasanya. Banyak kan H7. Seperti Hyundai, seperti mobil bullying, DFSK, mobil-mobil Cina, itu MG. Juga sama. H7. Saya rasa cukup ya. Kalau ada yang kurang jelas Anda bisa WhatsApp saya kalau Anda berminat mau beli 08982693838. Sekali lagi saya menghimbau hati-hati buat Anda yang mau beli. Barang yang saya keluarkan adalah ini custom dari saya. Apa yang sudah saya bilang itu adalah sudah saya upgrade, sudah watt-nya kita naikkan, kipasnya, spesifikasinya. Jadi jangan sampai salah pilih. Memang ada harga, ada kualitas. Kita berani buktikan menggunakan alat apa yang Anda beli adalah sesuai. Saya tidak menulis deskripsi indah-indah di online. Kenapa? Karena banyak yang meng-copy-paste. Anda bisa nonton video ini, Anda bisa saksikan live angkanya berapa. Karena ada yang menyajikan data berupa foto. Foto bisa main diambil saja, tipu-menipu banyak berupa di online. Tujuannya adalah supaya Anda beli. Tetapi yang disesalkan adalah apa yang Anda beli tidak sesuai. Saya menyajikan data yang real, yang sesuai dengan fakta. Karena saya mau menjadi penjual yang jujur. Kalau terang, saya bilang terang. Tidak terang, saya bilang tidak terang. Banyak led di pasaran memang Anda bingung mana yang bagus. Nah, ini adalah yang kita rekomendasikan. Kalau led tersebut ini tidak bagus, kita tidak mau jual. Seperti itu. Karena jujur, terus terang, banyak importir, banyak distributor menawarkan saya, ayo bro, bantu jual, komisi sekian, sekian. Jual sih gampang. Tetapi kalau tidak memenuhi syarat bola bagus juga, kita mau menjual juga sulit. Maksudnya customer, kita bohongin. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup reviewnya. Ada harga, ada kualitas. Inilah yang kita sajikan menurut, sesuai dengan fakta. Nah, buat Anda yang sudah beli led, Anda mau ngetes led Anda, kekuatannya berapa, Anda bisa kirimkan ke saya. Kita ukur pakai alat ini. Nanti kita bikinkan kontennya. Kalau Anda menggunakan alat ini, ini banyak tingkat kecurangannya. Karena kenapa? Led itu tinggi-rendahnya berbeda. Kita tinggiin, angkanya akan berbeda. Kita deketin, berbeda. Kita jauhin, berbeda. Miring, beda. Ini beda. Kalau ini tidak bisa kita curangin, karena ini sudah fix lubangnya di sini. Ini untuk mengukur H7. Semua bolam H7, H11, ini di sini. Nah, sedangkan kalau ini untuk H4. Nah, ini untuk H4. Nah, di sini ada tulisannya H4. Alat ini adalah alat untuk uji lab. Kita tidak membandingkan dengan halogen. Halogen kecil banget lah, bro, dibuat pakai alat itu. Jadi, kalau ini sudah paling terang lah. Pakai lab ini paling terang. HID pun kalah terang. Ya, HID pun kalah terang. Saya ngomong apa adanya to the point. Video percobaannya ada di video-video saya sebelumnya. Makanya jangan lupa follow atau subscribe, Anda bisa nonton. Video saya gratis kok. Anda nggak usah follow, nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Anda mau nonton, silakan. Oke, saya rasa cukup informasinya. Anda bisa beli di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, yang terbaru. Mohon maaf, saya tidak menerima COD. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.